Aku belum merasakan kasih sayang dari mama. Aku berharap kamu gak semudah itu untuk memaafkan Dipta. Semua kebohongan yang udah kamu buat, itu membuat keluarga saya menderita. Sava menjadi seperti ini. Mama saya meninggal. Adik saya menderita gara-gara kamu. Orang yang sangat mencintai kamu, Dipta. Sadar gak kamu? Anggun, kamu lebih baik tenang dulu ya. Kamu kan berwadil sosial operasi. Jadi kamu tenang dulu aja, ya? Hei, nak, udah. Jangan sedih lagi ya. Kita semua sayang sama Sava. Dan kita pasti bakal doain. Semoga Sava cepat-cepat pulih dari masa komanya. Ya. Ya. Ya Allah. Amba benar-benar pandi untuk merasakan semua ini. Ya udah, Anun. Anggun. Kita keluar dari sini ya. Anun. Iya, Pak. Sayang. Mama pulang dulu ya. Supaya Tante Anggun bisa istirahat. Nanti Mama kasih ini lagi ya, nak ya. Nanti Mama. Terima kasih. Titip Saffa, ya, Fer. Ya. Titip Saffa, ya, Fer. Assalamualaikum, Minta. Assalamualaikum. Hari ini Anggun jauh lebih sehat, jadi lebih sehat menyembuh kamu. Ini Anggun, Man. Anggun, Mama cepat banget tinggalin Anggun, Man. Anggun berapa sempat untuk minta maaf sama Mama? Ma. 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 Anggunnya, Man. Sekarang saya harus apa? Saya minta kamu kirim paket ini ke rumahmu, Bowo. Waktu kapan? Udah kamu gak sebanyak nanya. Lakuin aja apa yang saya suruh. Kirimkan pesan itu sekarang juga. Siapa, Ma? Enggak tau. Ma. Ya, Ma. Siapa yang udah ngirim suara bayi ke Tante? Tante... Suka... Suka jadi panut... Berlebih. Saya benar-benar penasaran dengan rencana kamu yang sengaja menaruh bayi, dan bahkan mengambil langit di depan rumahmu. Sebenarnya untuk apa? Saya mau membuat pemeta stres. Dia tuh kena keguguran, kan? Pasti setelah ini dia sangat terguncang. Dia baru aja melihat tulisan itu. Dan dia kelihatan cok banget. Saya kirim fotonya ke kamu sekarang. Aku senang melihat air mata Mama. Itu adalah harga yang harus Mama bayar. Karena Mama udah membuang aku. Kenapa hidup ini benar-benar gak adil? Aku belum sempat din tamak aku sama Mama. Aku belum sempat mamau kerat Mama. Tapi Mama, walaubah dia kenapa. Ya Allah, aku benar-benar bisa merasakan kepedihan Anggun. Seperti kepedihan Nuna. Lagi-lagi kebohonganku menaruh luka terdalam di hati orang yang mencintai Mama. Walau Anggun dulu membenci Mama. Terlihat sekali, dia benar-benar merasa kehilangan. Ma, maafin aku, Ma. Karena aku tumbuh jadi anak durhaka. Aku pernah ingin menyakiti dan menghakimi Mama. Tapi justru saat Mama pergi aku merasa amat sangat kehilangan. Aku benar-benar minta maaf, Ma. Aku menyesal melakukan semua itu. Kamu masih punya aku, kan? Kamu masih ada aku. Nuna bisa mengatakan bahwa kami saudara. Namun kenyataannya, selama ini aku gak pernah mendapatkan kasih sayang Mama. Gak seperti Nuna yang selalu disayang sama Mama. Dan semua keluarganya. Sampai kapanpun, aku akan membuat Nuna terus menderita. Kamu harus merasakan bagaimana rasanya hidup sendirian, Nuna. Begitupun kamu, Dipta. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia meski bersama Nuna. Terima kasih telah menonton! Sampai kapanpun... Kepala kapanpun. Kepala kapanpun. Kepala kapanpun. Kun mua kanpun. Kepala kapanpun. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih tepam Karena kamu sudah mau tinggal di rumah kami Kamu anggap aja ya Ini rumah kamu sendiri Ya Terima kasih Dia tinggal disini juga pak Ya tentu Karena di tanah saya dan Suaminya Ya udah aku antar kakak ke kamar ya Kalau harus istirahat Aku antar kakak ke kamar ya Kalau harus istirahat Aku antar kakak ke kamar ya Diserat ya Aku jalan ke kasur aja Gak apa-apa Aku bantu ya kak Aku bantu Gak usah aman Ini kamar kakak Nona Kamu udah memaafkan Dipta Semudah itu Apa yang dilakukan itu fatal Dia sudah membuat mama kita meninggal Bahkan aku belum sempat bertemu sama mama Aku belum merasakan kasih sayang dari mama Aku berharap kamu gak semudah itu untuk memaafkan Dipta Kamu yang bilang sama aku Kalau kita saudara Aku adalah kakakmu kan Dan aku berhak Memberi masukan ke kamu soal ini Karena ini berhubungan dengan mama Dan kebahagiaan kamu Mama udah meninggal Aku sebagai kakak kamu yang harus menjaga kamu Dan bukannya saudara itu harus saling menjaga Makasih ya kak Kakak udah gantiin mama untuk peduli sama aku Aku mau Nona menjauh dari Dipta Yang sudah membuat mama meninggal Dipta sama sekali gak layak untuk dimaafkan Aku juga harus memanfaatkan situasi ini Untuk semakin menjauhkan Dipta dengan Nona Nona harus membenci Dipta Agar Nona tidak pernah merasakan hidup tenang dan bahagia seperti yang aku merasakan Nona harus menderita Dan merasakan hidup sebatakan Pesanan untuk meja nomor 13 Waktu dulu beraksi Kaka gue Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih pak Ini pesanannya Terima kasih mbak Terima kasih telah menonton! 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 Pertemuan yang pertama dari Mama untuk kamu. Mama pamit ya, sayang. Nanti akan Mama datang lagi untuk nengokin kamu. Ternyata Mama udah mempersiapkan kenangan-kenangan ini untuk aku dan juga kamu, kan? Mama juga kasih aku kalung yang sama persis. Atau mungkin juga Mama udah firasat kalau akan meninggalkan kita. Kalungnya rusak. Apa boleh aku perbaikin? Boleh kalau nggak ngerepotin kamu? Tentu aja enggak, kan? Aku bawa kalungnya untuk diperbaiki, ya? Ya. Aku pergi ya, Kak. Haza dia. Pertulah. She learning experience khuatu media share too. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.